Halo perkenalkan, ini saya bersama dengan Bapak Daud Ibrahim Bapak Daud Ibrahim ini adalah pemilik Highland Park Resort Bogor Nah, ini kita mau bincang-bincang Ngangsuh kawruh dengan Bapak yang sudah banyak pengalaman berbisnis di banyak bidang mungkin, saya nggak tahu Bapak, mohon maaf, ini Bapak punya Highland Park Resort ini Awalnya gimana, Pak, ceritanya? Awalnya kita nggak ada resort di sini Kita hanya ada villa Villa di bawah Villa itu memang kita ada 17 kamar villa Itu hanya untuk retret, orang retret dan pengajian Pas abang saya juga ada yang muslim Sehingga kita adain rumah retret di situ Pinjemin secara cuma-cuma Awalnya gitu Awalnya dari situ Sehingga ada pendeta Berapa itu, Pak? Dua hari Sembilan Lapan sembilan Lapan sembilan Sembilan satu Sembilan satu kita, aduh, udah Saya memiliki tanah ini dari lapan sembilan Lapan sembilan memang Cari tanah untuk bikin rumah retret Ya, awalnya gitu ya Langsung 11 hektare gitu Wah, hanya 5 hektare Awalnya 5 hektare Sehingga Usia Bapak berapa waktu? Waduh, lapan sembilan Usia ya udah 30 tahun yang lalu 34 tahun 34 tahun Keren, itu masih muda, Pak Masih muda tapi visioner banget Nah, sehingga kita beli tanah untuk rumah retret Tapi ya, kenyataannya ya kita manusia Begitu Begitu Beli tanah Tadinya tujuan untuk rumah retret Pak Haji Bapek yang ada di sini Tawarin Tanam Cabai Saya 5 hektare itu saya buka tanam cabai Dari cabai 2000 Tinggal 500 Ya, harganya turun Akhirnya habis Ya, ada lagi Manager kita tawarin Untuk bikin kolam ikan Piara ikan malas Berapa tahun itu? Dalam waktu berapa bulan Nyobain bisnis ini Akhirnya bener-bener stop Semua bisnis saya terstop Dari cabai, ikan Ikan, terus ada tanam jeruk Semua gagal Dalam waktu 2 tahun lah Oke, 2 tahun 91 baru Bertobat Awalnya kan memang untuk Tuhan Bikin rumah retret untuk orang Nah, sehingga ya Akhirnya bener-bener 91 bertobat Ya, bangunlah villa dengan 17 kamar Pinjemin orang secara cuma-cuma untuk rumah retret Saya pikir itu sudah cukup untuk melayanan Melayanin Allah Jadi berapa lama itu terus? Selama sampai 2010 2010 kita baru bikin ini 2010 baru kemudian membuat ini Ketika Mohon maaf Pak Ketika sebelum ke sini Bapak sebelumnya kerja di Oh, saya ada di MKL Ada usaha kemikal Ada main di MKL EMKL Angkutan laut Oh, oke Ada di kemikal juga Tapi setelah Banyak lah Susah diceritain Akhirnya 2007 Baru Ya Keluarga ada yang bermasalah Istri sakit Nah, akhirnya baru Bisa lebih dekat lagi sama Allah Jadi Kayak titik balik gitu ya Biasa Biasanya sih Biasa-biasa aja Setelah 2007 Istri sakit dari 2000 Sakit apa? Di Santa Nah, ada orang iri Akhirnya Santa Berobat kemana-mana Akhirnya juga tidak sembuh Akhirnya ketemu pendeta Baru didoain Baru sembuh Sembuh juga tidak total Ya, akhirnya bisa lebih dekat lagi kepada Allah Lewat spiritual Akhirnya ya stop lah Usaha semua juga Kita kurang-kurangin Akhirnya baru Tuhan kasih jalan ini Saya bangun ini juga tidak pakai uang Saya bisa bangun Highland ini tidak pakai uang Terus gimana Pak? Hanya pakai iman dan air mata Makanya Allah itu luar biasa besar Itu yang dimaksud dengan pakai iman dan air mata itu Saya sendiri tidak punya uang sebesar itu Sehingga teman-teman yang buku Sebesar pertama kali berapa tuh Pak? 12M 12M Ini dengan bangunan udah langsung membuat berapa kamar? Oh, hanya 32 kamar 32 kamar Yang atas aja Yang atas tuh yang bangunan ya? Kem-kem Oh, kam yang segitiga gini Enggak-enggak sedikit Yang bulat-bulat ini Oh, oke Mulai dari situ Dengan 32 kamar Baru jalan, baru bang Bang baru lihat Oh, bisa baru Kembangin sampai hari ini Hari ini Sudah sembilan tahun lah Pakai jatuh bangun ya Pak? Ya, semua lewatin Oke Bapak belajar manajemen Ya untuk mengelola ini butuh ilmu kan ya Untuk mengelola ini itu dari mana? Dari Allah Dari Allah Saya gak punya Saya hanya tamar SMA Oh, Bapak dari SMA Asli dari mana, Kak? Dari Medan Bapak dari Medan berantau ke Jakarta tahun? 83 83 saat itu bekerja Oh, bekerja 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 Sebagai jaga gudang Lulusan SMA Iya Di SMA di Medan Terus langsung bekerja sebagai Jaga gudang Jaga gudang di daerah Fluid Fluid berapa lama? Itu sih berapa tahun ya 3-4 tahun lah 3 atau 4 tahun Terus setelah itu? MKL Masuk ke MKL Kerja di MKL Akhirnya berusaha Berusaha Pas memulai usaha MKL itu kan berarti masih sangat muda sekali Apa yang membuat pastinya beda dengan sekarang? Kalau sekarang kan spiritualnya udah matang lah ya gitu Kalau dulu kan masih anak muda kan masih Apakah cuma berani aja Atau modal apa-apa yang dimiliki Bapak? Modal kejujuran Modal kejujuran guys Hanya modal kejujuran Sehingga dari awal saya kerja dari nol Dengan kejujuran akhirnya berhasil Berhasil Sampai saat ini juga dengan kejujuran Temen baru bisa pinjemin uang untuk saya Untuk membangun keseluruhan ini berapa Pak totalnya? Oh dari awal ya 12M Temen-temen pinjemin depositonya Pinjemin depositos back to back Bank yang pinjemin tapi mereka pinjemin untuk jadi korreteral aja Berjalan dengan 32M baru bank sekarang support, 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 support sampai saat ini Apa ya rencana Bapak untuk kedepannya tentang Highland ini mau di Jadiin apa? Jadiin apa dan mau seperti apa? Misi kita Kita mau jadikan hotel ini adalah hotel yang terlengkap di Indonesia Misi Oke Misi kita Dan Allah sudah menunjukkan bahwa kita ini hotel ini termasuk 5 hotel terunik di Indonesia Oke disini Termasuk hotel yang 5 Iya keunikannya di apa Pak? Di Mongolian Camp sama Apace Camp Dua-dua itu masuk hotel 5 hotel terunik di Indonesia Itu ada di Youtube Di search 5 hotel terunik di Indonesia salah satu adalah Ide nya itu dari mana Pak? Semua dari Allah Saya yang tidak punya ide Semua Tuhan kasih aku hikmat Inilah terjadi Oke Misi kita Visi kita mau jadikan hotel ini adalah hotel yang terunik dan terlengkap di Indonesia Dengan itu kita mungkin tahun depan kita bangun hotel Building Oke Terus di belakang kita juga ada villa Oke ya Misi kita sosial Dari hasil ini 50% aku untuk yayasan Yayasan Ibrahim ya Pondok Ibrahim Tujuannya adalah kita lagi bangun sekolah Sekolah para wisata Jadi sekolah para wisata itu adalah semua Biasiswa Tidak dikutip duit satu sen pun Itu yang mau kita jalanin Kita lagi bangun mungkin tahun depan Insya Allah bisa selesai Nah itulah misi kita Dari hasil ini 50% aku untuk yayasan Jadi untuk Ya lantaran kita hidup ini Kapan dipanggil gak tahu Dan kita gak bawa kok Sehingga ini adalah PMA Penanam modal akhirat Inilah yang kita jalanin Selama ini inilah yang Sehingga semua anak-anak saya Saya juga kumpul kesini Supaya mereka lah yang melanjutin Oke baru saya mau nanya Putra-putri bapak ada yang tertarik gak? Semua Termasuk menantu laki Menantu perempuan Semua ada disini Karena kalau gak ada yang nerusin Sayang Terus kalau kuda itu gimana pak? Ceritanya bapak seneng berkuda Atau memang karena Ya Kayaknya bagus nih kalau ada kuda Saya sih tidak hobi kuda Dulu anak perempuan saya berkuda Equestrian Nah akhirnya ya kita bikin Pas ini kan anak-anak pasti suka berkuda Kita mulai beli dari kuda 3 ekor Akhirnya bertambah-tambah-tambah Nah terus orang yang datang disini Ajak kerjasama Dia bilang bisa kembangin Nah kita bikin kandang kuda yang dibawa Ya itu ada stable baru dibawa Nah itu mungkin nanti kita juga jadiin hotel kuda Dan ada juga sekolah berkuda Sehingga kita ada hotel Ada sekolah berkuda Ada hotel untuk kuda Semua lengkap disini Maka itu visi kita Miss Visi kita Kita mau jadiin hotel yang terlengkap kan Pesan bapak buat orang-orang yang mau memulai usaha Mulai usaha Tekun Satu ya tekun Kedua ya harus jujur Tanpa ketekunan sama kejujuran ya Saya yakin sih gak akan berhasil Bapak pernah mengalami Naik turunnya Oh iya pasti Pernah jatuh gak pak Pasti Mungkin buat anak-anak muda ini pak Yang kalau jatuh terus Sudahlah gitu Ya pasti Krismon 89 kan habis semua saya Itu apa yang harus di Semua habis Oke 89 98 98 Ya 98 97 98 Bapak tinggal di mana Jadi saya di Fluid Di Fluid Terus sempet keluar gak kak Saya punya banyak temen Itu pada saat 98 Mereka Harus Exodus Iya Saya sih gak Oh gitu Saya sih gak hanya anak-anak aja yang pergi Saya sih gak Saya masih tetap disini Tapi Baik-baik aja ya peyana Terus setelah itu Ya mulai lagi Dari nol lagi Pelan-pelan lagi Dari nol itu artinya gimana pak Dari nol itu ya Kerja lagi Habis Kena Krismon Banyak Ada utang ke luar negeri Bayar semua Sampai satu sen pun Gak ada utang Dari seribu lebih Sampai 15 ribu Iya Kejujuran aja Bisa gak bayar Tapi gimana Harus diomongin gitu Ketika bilang gak bisa bayar Akhirnya semua juga Kita beres Saya jual semua rumah Saya bayarin semua Nah ini ya Sampai hari ini Mulai lagi Oke guys Oh iya Bapak ini Kenapa saya tertarik untuk Bincang-bincang dengan Pak Dawud Panggilnya Pak Ibrahim atau Pak Dawud? Pak Dawud karena Dari pertama datang Beliau ini sangat Welcome banget terhadap kita Para tamu Terus kedua Kemarin tuh waktu hujan-hujan Itu Bapak itu keliling Bawa Mobil Apa? Golf car Dan nawarin kita Untuk naik di mobilnya Dan itu membuat saya Gila nih Bapak ini Bener-bener Servis Apa ya Memang melayani banget Sangat humble Itu yang membuat saya Sangat ingin berkenalan Dengan Pak Dawud Nah itu Semua ini Kita belajar Di agama kita Iya Setiap agama Semuanya mengajarkan Mengajarkan Kita harus menghormati orang Sesama Sesama hari ini Kita gak memuja orang Kita mesti melayanin Sehingga itulah Yang membuat kita Saya bisa sampai hari ini Semua sama Semua sama Allah kita sama Enggak muslim Enggak nasrani Allahnya sama Hanya jalannya Yang berbeda Tuhan kita satu Pak Ajarannya semua bagus Betul Betul Pak Ajaran muslim Juga mengasihi Tidak boleh mencacimaki orang Itu ada di Al-Quran Iya Kita orang Kristen Juga diajarin Kasih sayang Harus mengasihi Iya kan Musuh kita aja Kita harus mengasihi Iya Gak perlu kita cacimaki Aku yakin di Di Islam juga begitu Sama Pak Sebenernya Abang saya juga ada yang muslim Kok bisa Pak Oh ya Abang angkat Juga ada yang muslim Abang Kakak Sepuku saya Juga ada yang muslim Toh itu semua Sama Pak Yang kita nyembah Ada al-Ali Kita akan kembali semua juga Oke terima kasih Pak Daud Ibrahim atas waktunya Ini tadi sebenar benar benar Cuman Bapak minta tolong minta waktunya Bapak ini sibuk sekali Tapi Alhamdulillah memberikan waktu kepada saya